sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 6 Agustus 2022 hanya di SCTP 1 untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat Tante Melin yang telah mendatangi rumahnya Nana dan juga Dewa di sisi lain Tante Melin telah mengetahui tentang perusahaan makamnya Rama Buwana tadinya Tante Melin telah menuduh Pak Nopal yang telah membakar dan merusak makam Rama Buwana yaitu papanya Dewa Buwana di sisi lain disitu Tante Melin bersama paksa-paksa membawa surat-surat tersebut yang ditemukan di makam itu disitu langsung pasapun berkata dan menunjukkan surat itu kepada Dewa Buwana disitu pasapun berkata ini buktinya Dewa mungkin bukan Pak Nopal yang telah merusak dan membakar makamnya Rama Buwana disitu pasapun mengasihkan surat tersebut kepada Dewa dan disisi lain Nana dan Dewa melihat dan membaca surat tersebut disitu bacaan itu adalah sudah diketahui oleh Dewa dan disisi lain disitu langsung Dewa pun menebak siapakah orang yang telah merusakkan makamnya Rama Buwana yang tadinya Dewa Tante Melin semua menuduh Pak Nopal ternyata di dalam surat tersebut yang telah merusak makam Rama Buwana adalah si tangkura kelpin bersama temen-temennya setelah dibaca oleh Dewa langsung Dewa berkata kepada Nana dan juga Tante Melin ini udah positif si kelpin yang telah merusak makam Rama Buwana singkat cerita Nana setelah membaca bersama Dewa dan Dewa dan Nana pun menunjuk kepada kelpin di sisi lain disitu terus Dewa pun akan mendatangin kelpin namun Nana mencegahnya seandainya belum belum ada bukti jangan dulu kita menuduh kita cari bukti-bukti yang lebih kuat untuk menuduh kelpin apakah kelpin bener yang telah merusak makam tersebut Nana melarang suaminya Dewa jangan gegabah dan jangan ceroboh menuduh orang lain takutnya permasalahan tambah banyak dan takutnya permasalahannya tidak selesai maka itu Nana pun tegas kepada suaminya Dewa kita cari solusinya dan kita cari bukti yang lebih kuat lagi ungkap Nana kepada Dewa disitu Dewa pun menurut kepada Nana istrinya di sisi lain disitu tante melin pasapun menunjukkan dimana surat melin akan mencari bukti-bukti yang lebih pakam lagi seandainya disitu Nana pun mengajak kita cari di tempat dimana ditemukan surat tersebut oke guys di adegan-adegan selanjutnya setelah Nana mengasih tahu kepada Dewa dan disitu Dewa nurut kepada Nana istrinya di sisi lain tante melin pasapun menunjukkan dimana surat ditemukan itu dan disitu langsung Nana Dewa dan tante melin pun berangkat untuk menuju ke sebuah makam yaitu makam Ramabwana setelah nyampe di makam disitu tante melin menunjukkan bersama pasa kepada Dewa disinilah kami menemukan surat itu disitu langsung pasapun setelah menunjukkan bersama tante melin kepada Dewa Dewa yakin bahkan asli ini kelpin yang telah merusak makam Ramabwana namun disitu langsung Dewa pun mencari solusi di sekitar tempat itu dan disisi lain disitu ada seorang pedagang dan disisi lain disitu Nana Dewa pasapun dan tante melin menuju ke orang yang dagang di pinggir jalan tersebut dan disitu akan menanyakan tentang siapakah orang yang pernah datang ke tempat tersebut disitu langsung kelpin dan pasapun menuju orang-orang yang ada di pinggir jalan yang telah jualan mungkin siapa tahu petunjuk ada di orang-orang tersebut singkat cerita Nana Dewa pasapun dan tante melin mendatangi orang pedagang es tersebut dan langsung Dewa bertanya kepada orang itu dan disitu nanya Dewa bertanya bupa minta maaf aku akan bertanya siap apakah bapak dan ibu pernah melihat seseorang kemarin yang datang ke tempat ini disitu singkat cerita setelah diceritakan oleh Dewa kepada orang yang jualan di sisi lain Nana pun langsung mendengarkan perkataan dan jawaban-jawaban orang tersebut apakah bisa menceritakan orang ini kepada Dewa dan juga Nana singkat cerita Bapak tersebut langsung mengatakan kepada Dewa yang sejujurnya kemarin memang ada seseorang yang tinggi putih dan ganteng berdua disitu langsung orang tersebut menceritakan kepada Nana dan Dewa orang-orang ciri-ciri putih dan tinggi ganteng disitu langsung menebak Nana menebak bahwasanya itu adalah kelvin yang yang telah datang ke tempat tersebut setelah Dewa mendengar perkataan-perkataan jualan es tersebut yang di pinggir jalan dan mengatakan orang yang ganteng disitu Nana menyaut kepada orang tersebut itu udah positif kelvin dan setelah Nana menyak berkata seperti itu Dewa langsung marah berarti kelvin ganteng dan di sisi lain disitu sedikit cemburu kelvin maaf Dewa kepada Nana namun disitu Tante Melin pasapun menenangkan hatinya Dewa dan Nana pun berkata Mas Dewa itu memang kenyataan aku bukan mencintai putih tinggi itu adalah positif kelvin bukan masalah ganteng dan enggaknya ungkap Nana dan orang tersebut menjelaskan semuanya bahkan dia pun punya videonya setelah mengatakan punya video Nana dan Dewa meminta dan melihat video tersebut siapakah orang itu dan setelah Nana dan Dewa melihat dan menjadi dijelaskan oleh orang-orang itu dan asli Nana menuduh bahkan kelvin yang telah membakar dan merusak makam tersebut bahkan kesalahpahaman Dewa kepada Nana setelah Nana mengatakan kelvin itu ganteng namun pasapun terkejut dan Bapak itu langsung menjelaskan semuanya dan melihatkan sebuah video kepada Nana dan Dewa bahwa sempat foto-foto bersama orang yang yang telah jualan di pinggir jalan itu dan Nana langsung meminta dan melihat foto tersebut pas dilihat orang tersebut mengasihkan foto itu dan dilihat oleh Nana dan juga Dewa itu asli adalah kelvin bersama adeknya dan disitu kelvin yang telah merusak makamnya Rama Buwana di sisi lain bukti ini tambah kuat dan dan Nana pun meminta foto tersebut untuk dikirimkan kepada HPnya nah oke guys sebelum lanjut mimpi sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like comment dan subscribe nya dan jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpaman diantara kita dan Mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri negara selalu bertengger di rating nomor satu amin ya robal amin nah oke guys mungkin sampai disini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP satu untuk kita semua nah sekarang min pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati